Intro Assalamualaikum teman-teman Selamat datang kembali di channel saya Premium Ground Sebab ada untuk kita tum bersama Karena yang lebih baik Grow, grow, grow Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi Sering-sering berita Namanya Beter alias berita terkini Oh iya, untuk teman-teman yang belum Menyimak pembahasan sebelumnya Ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya Agar pembahasannya bisa beraksana Linknya sudah saya cantumkan Di box deskripsi ya Teman-teman, berikut Saya akan menjajikan ringkasan 5 berita top nasional Yang terjadi di pekan ketiga Bulan Mei 2023 Berita pertama adalah berita tentang Satgas Percepatan Investasi IKN Dibentuk Teman-teman ekonomi Sekaligus pengamat kebijakan publik Dari Naras Institute Ahmad Nur Hindayat Menilai pembentukan Satgas Percepatan Investasi Ibu Kota Nusantara Sebagai indikasi kuat terjadinya Stagnansi dan kelesuan Dalam pembiayaan proyek tersebut Menurut Ahmad yang tersedia saat ini Sesungguhnya bukan investor yang diharapkan pemerintah Melainkan para pengembang properti Pengembang properti semacam ini Menurut Ahmad hanya menjadi beban APPN pemerintah Padahal pemerintah butuh beban tersebut Dialihkan ke investor besar Sehingga ruang gerak fiskal Di masa mendatang tetap aman Berita kedua berita tentang sederet kejanggalan Proyek BTS 4G Bakti Kominfo Teman-teman badan pemeriksaan keuangan Menemukan sejumlah kejanggalan Dalam proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo Jauh sebelum Menkominfo Johnny Plate Ditetapkan sebagai tersangka Pada Rabu 17 Mei 2023 Anggota PPK Sanul Kostasi Mengatakan Salah satu kejanggalan terletak Pada penyusunan perencanaan proyek Yang serampangan Selain itu kejanggalan lainnya Adalah proses pengadaan proyek Penyediaan infrastruktur BTS Yang menabrak aturan Dan kejanggalan Dalam penentuan para pemenang proyek Berita kategoran berita tentang PA212 Ancam hadang konser Coldplay Teman-teman Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Merespon rencana persoadaan alumni Atau PA212 Menghalangi konser Coldplay Di Jakarta PA212 mengancam Akan mengapung bandara Jika band Coldplay Memaksa datang ke Indonesia Band asal Inggris itu Akan menggelar konser Di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Pusat Pada 15 November 2023 Penolakan konser Coldplay Dari kelompok PA212 Dengan alasan Dianggap mendukung LGBT Namun pemerintah memastikan konser Coldplay Tetap berlangsung dengan lancar Dan tidak ada gangguan dari pihak Manapun Berita kematan berita Tentang munculnya Modus penipuan Surat pembukuan rekening Teman-teman otoritas jasa keuangan Atau OJK Merespon adanya Modus penipuan Yang mengatasnamakan lembaganya Modus itu dilakukan Dengan menggunakan surat pembukuan rekening pribadi Atas nama OJK OJK memastikan bahwa pihaknya Tidak pernah memeluarkan Surat pembukuan rekening pribadi Kepada nasabah Selain itu OJK juga tidak pernah Meminta nasabah Mengirimkan sejumlah uang Berita terakhir dalam berita tentang Erik Thohir Yang minta euforia Juara SEA Games 2023 Di akhiri Teman-teman ketua umum PSSI Erik Thohir Menyatakan euforia Keberhasilan tim Nas U22 merebut Mendalima SEA Games 2023 Harus segera di akhiri Menurutnya PSSI akan kembali Fokus untuk mempersiapkan Tim nasional Mengikuti ajang-ajang berikutnya Seperti ASEAN Games 2023 Piala SEA 2023 Dan kualifikasi Piala Dunia 2026 Nah teman-teman Sampai disini dulu Pembahasan secara singkat Dan sederhana Tentang 5 berita top nasional Di disimitar alias berita terkini Oh ya Untuk teman-teman yang mau sharing Pengetahuan tentang berkomentar Setelah nisah ini Mulai langsung tulis di kolom yang tersedia Jangan lupa untuk tetap Disklaimer on Pelajari dengan nutus Untuk terjun ke hal-hal yang Tidak kita ketahui Tentu lagi teman-teman Jangan lupa dukung terus Buku-buku antologi saya Sudah bisa dipesan loh Bagi teman-teman yang berminat Beli buku atau ingin belajar Menjadi seorang penulis buku Bisa tulis pesan di kolom komentar Torium saya di instagram At Dona Marienda Jangan lupa follow akun saya juga Di tip-tip tv Dan book saya di Sonadona.com Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi